Bahkan, walaupun ucapan, hendaknya jangan sampai menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat mengantar kepada kita diliputi oleh masyarakat yang tidak memahami agama dengan baik. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh agama. Islam itu mendahulukan kemanusiaan daripada keberagamaan. Nabi bersedia menghapus kata Bismillahirrahmanirrahim. Menghapus Muhammad Rasulullah demi mencapai kesepakatan. Boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya yang salah. Boleh jadi Anda yang salah, saya yang benar. Tidak usah kita persoalkan. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id. Cerdas dan bernas. Pemirsa, kini kita memasuki bulan syawal. Bulan yang di Indonesia dikenal sebagai bulan silaturahmi. Bulan yang menyambung tali persaudaraan, kasih sayang antara sesama umat manusia. Bahkan ditandai dengan saling memaafkan. Nah, satu tahun terakhir kehidupan bangsa ini dipenuhi oleh rupa-rupa hujatan. Bahkan ada yang fitnah dan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, seperti apa seharusnya bangsa ini merajut silaturahmi dan kasih sayang? Ikuti perbincangan dan ulasannya bersama cendekiawan Islam dan ahli tafsir yang sangat terkenal, Prof. Dr. Quraish Syihad. Saya sekarang ada di pusat studi Al-Quran dan ikuti perbincangan saya dengan Prof. Quraish Syihad. Yuk! Sekarang kan situasi, apalagi situasi kebangsaan kita. Kemarin ada demonstrasi rusuh 22 Mei. Pasca demonstrasi rusuh berkumpul para tokoh, termasuk Pak Quraish Syihad, membentuk semacam gerakan suluh kebangsaan. Apa itu Pak Quraish? Jadi, suluh kebangsaan ini sebenarnya ingin merawat dan menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap gerakan yang dilakukan oleh suluh yang terdiri dari sekian banyak tokoh itu dipimpin oleh Pak Mahfud Andi, itu ingin benar-benar agar semua tindakan kita, semua kegiatan kita mengarah kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Dan setiap kegiatan, baik fisik, bahkan walaupun ucapan, hendaknya jangan sampai menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat mengantar kepada keruhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, kita bertitik tolak bahwa sebagai bangsa, setiap warga bangsa, pandangannya harus tertuju pada persatuan bangsa. Nah, faktanya hari ini kan pasca Pilpres atau sejak musim kampanye satu tahun yang lalu, kita menyaksikan di beberapa forum, apakah itu di media sosial atau bahkan di forum-forum terbuka, itu yang kita saksikan kan caci maki. Lalu kemudian saling menggunakan ayat, menggunakan ayat Al-Quran untuk berperang misalnya, untuk menegaskan identitas masing-masing. Menurut Pak Kures, ini sudah sampai pada tahap apa? Sekarang ini, apalagi setelah terjadinya kerusuhan kemarin, itu sudah mencapai titik yang amat-sangat membahayakan. Amat-sangat? Amat-sangat membahayakan. Saya, kemarin juga waktu di pertemuan itu, saya katakan bahwa boleh jadi ada yang memulai, tetapi dia tidak bisa mengakhiri. Seperti yang terjadi misalnya, kayak di Timur Tengah. Jadi di Syria, Syria itu begitu. Awalnya sama ya? Awalnya mungkin hanya sulut kecil, seperti puntung rokok yang menyala. Kalau ada yang menyirami bensin, apalagi kalau yang menyiram itu tokoh yang dikenal, itu akan terjadi kebakaran. Dan ketika terjadi kebakaran, pemadam kebakaran tidak akan mampu untuk membakar. Kecuali setelah habis yang dia bakar. Itu berarti kalau terjadi kerusuhan, bisa-bisa, kalau tidak segera dicekak, bisa-bisa bangsa ini punah. Peran tokoh, tokoh muslim dan seterusnya, di Indonesia ini kan selama ini kan kita kenal tokoh moderat yang muncul. Dan Islam moderasi, Islam wasatiyah, apapun istilahnya, berkembang luar biasa. Apakah ini tidak cukup? Belum cukup. Belum cukup. Kenapa? Kita diliputi oleh media sosial yang tidak mendukung. Kita diliputi oleh masyarakat yang tidak memahami agama dengan baik. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh agama. Agama tidak membenarkan ceci-maki. Kampret kecebong itu tidak dibenarkan oleh agama. Agama mengajarkan kita bersangka baik kepada orang. Agama mengajarkan kita jangan memfitnah. Nah ini media sosial ini, itu tanpa disadari orang keasikan, tanpa disadari bahwa dia ikut menyirami bensin di api yang sedang menyalakan. Sehingga kalau tidak dicegah, itu bahayanya luar biasa. Caranya bagaimana Pak Kures? Di sinilah, kita cara itu ditentukan oleh objek yang dihadapi. Persoalannya kan banyak tokoh sampai level, bahkan guru besar sekalipun juga termakan isu itu, hoax, fitnah, bahkan kemudian menjustifikasi beberapa pernyataan-pernyataan yang lain tentang ada yang menggunakan ayat ini untuk menghantam yang ini. Nah situasi seperti ini, bagaimana mengurai-nya? Ya mungkin memang sejak dulu orang itu selalu berkata bahwa ada orang-orang yang diam padahal tahu. Sehingga suara yang sumban ini itu yang lebih terdengar. Nyaring ya. Yang kedua juga harus kita sadari bahwa cara untuk menampi, menangkis ini, setelah yang saya katakan tadi, sesuai objeknya. Saya kira selama ini ada semacam kekurang tegasan dari kita. Kekurang tegasan seperti apa? Ya artinya ada orang yang bersalah masih dibiarkan. Itu sebabnya kemarin waktu kita bertemu dengan tokoh-tokoh itu, salah satu pernyataan bahwa kita mengapresiasi sekian banyak, kita mengapresiasi polisi, kita mengapresiasi masyarakat. Bayangkan kalau seluruh Jakarta turun. Ya, ya. Kita mengapresiasi Pak Prabowo yang mengajak orang kembali ke rumah. Kalau beliau membakar-bakar kan masih ini. Nah, kita masih ingin kelanjutannya. Kita masih ingin sekian banyak himbauan dari tokoh-tokoh untuk meredakan situasi. Saya juga ingin berkata begini, dalam rangka memperjuangkan wujudnya Republik Indonesia dan mempertahankannya, orang harus bersedia mengorbankan jiwa raga. Ya kan? Ya, ya. Setelah kebanyak, suwada kita, pahlawan-pahlawan kita. Sekarang untuk mempertahankannya, boleh jadi tidak harus kita mengorbankan lagi. Mungkin paling tidak korban perasaan. Mungkin ada yang berkata, oh mestinya saya yang benar. Kalau menuntut, sehingga menuntut, sehingga mengakibatkan bangsa ini, kacobalah, korbankan perasaan Anda. Demi kesatuan. Kita tidak minta korbankan jiwa Anda, korbankan nyawa Anda, korbankan harta Anda. Tekan itu perasaan. Ya, ya. Mari kita bersama-sama membangun melalui dukungan kepada pihak lain, kalau benar, atau mengoreksinya secara baik. Kalau dia salah. Itu cara membangun. Tidak harus membangun itu ada terlibat dalam pemerintahan. Nah, peran umat Islam kan mestinya besar sekali di sini, karena tokoh-tokoh Islam juga banyak. Ada pergeseran umat Islam situasi yang dulu, dengan situasi yang saat ini. Mungkin juga pemahaman tentang keislaman yang beberapa kalangan mulai mengeluhkan, kok mulai berkembang pemahaman keislaman yang justru, quote unquote, ada yang mengatakan lebih dangkal daripada tempoh dulu. Pak Quresh setuju gak dengan itu? Saya kira memang kita dulu itu, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, benar-benar menghayati budaya bangsa kita. Bangsa ini kan dikenal sebagai bangsa senyum, yang suka senyum. Ya, betul. Ya, Pak. Nah, sehingga apa yang mereka sampaikan, dakwah yang mereka ajarkan, itu ramah, disertai dengan senyum. Ya, ya. Nah, sekarang bergeser itu. Ulama-ulama kita, bahkan menurut Al-Quran, ada tiga, bahkan ada empat. Apa saja itu? Itu, dia katakan, kami mewariskan kitab suci ini kepada orang-orang yang kami pilih. Tumma'auras nal-kitab al-latin osta'f, fa minhom. Mereka itu, yang pertama, ada yang menganiaya dirinya. Tidak melaksanakan fungsi secara baik. Oke. Boleh jadi dia berdosa. Ini yang mewarisi kitab suci ini, ini ulama. Ada yang pertengahan. Ada yang berlomba di dalam kebajikan. Oke. Ini yang paling bagus. Ya, ya. Berlomba dalam kebajikan bisa antar kita, umat Islam. Mari kita berlomba. Ada sekian banyak organisasi dikimpin oleh ulama-ulama. Kita berlomba dalam kebajikan. Mari kita berlomba dalam kebajikan dengan orang-orang non-muslim, dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi. Kita berlomba dalam kebaikan. Karena semua agama menganjurkan kebaikan. Mari kita berlomba. Ini tiga. Kemudian ada satu, yang menguliti dirinya. Sehingga dia mengikuti setan, atau setan yang mengikutinya. Tuhan telah anugerahkan kepadanya ayat-ayatnya. Dia kubiti dirinya, dia tinggalkan petunjuk ayat itu, sehingga dia berbelimang di dalam dosa. Seberikan besar dosanya, sehingga setan yang ikut dia, bukan dia lagi yang ikut setan. Ada orang-orang yang diberi ayat-ayat Tuhan seperti itu. Dan itu ada di mana-mana. Saya tidak bicara di Indonesia. Ya, ya. Nah, di konteks untuk kategorisasi tadi, ulama tadi itu yang keempat. Kita sudah sampai mana secara besar? Di tempat-tempatnya ada. Bukan hanya kita di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, atau yang memiliki pengetahuan itu, ada yang mengabaikan pengetahuannya, tidak terdorong oleh nafsunya. Ya, ya. Ada punya pengetahuan, tapi tidak menjalankannya secara baik dan benar. Dia juga bergelimang dalam dosa. Ini yang menganiaya diri. Ada yang melaksanakan, mungkin setengah-setengah. Ya. Ada yang melaksanakannya, jadi kita semuanya itu ada. Nah, hanya suara yang berlomba kebajikan. Yang berlomba ini kurang terdengar. Nah, bahkan ketika ada ulama atau mereka yang disebut ustadz apapun, mereka melanggar hukum misalnya, ditindak tegas. Maka sekarang nyaring dibunyikan kriminalisasi ulama. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Siapapun yang bersalah, perlu, paling tidak, kita pertama ditegur. Oke. Paling tidak itu. Ya. Jangan dilihankan, jangan didiangkan. Kalau kita tidak tegur, itu ada perumpamaan Anda lihat. Kalau Anda menebar benih beras, Oke. Ya. Memalaskannya di ruang terbuka, ada datang seekor burung. Itu maka. Ya. Kalau Anda biarkan, bagaimana jadinya? Tidak lama burung-burung yang lain datang. Ikut ya. Ya kan? Nah, begitu kita. Mestinya begitu ada satu burung, langsung dia. Langsung dia. Kalau Anda biarkan, datang dua. Biarkan lagi datang tiga. Itu yang terjadi. Di mana-mana. Itu yang terjadi di Syria. Itu yang terjadi sekarang di Yemen. Itu yang terjadi di Libya. Itu yang terjadi di Iraq dulu. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di Indonesia, bahayanya jauh lebih besar dari sana. Karena kita menghiguritas kaum muslim. Ya. Dengan jumlah yang sangat besar. Penduduk muslim terbesar di dunia kita. Nah, situasi sekarang kan ini masih dalam rangkaian politik yang masih sangat panjang sampai bulan Oktober nanti setidaknya. Lalu, ini memasuki lebaran. Silaturahmi Nasional digagas oleh beberapa tokoh juga. Tetapi gayung tampaknya belum terlalu bersambut. Nah, bagaimana semestinya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan memaknai silaturahmi Nasional kali ini? Memang, ajakan kepada kebaikan itu tidak mudah. Apalagi jika disertai dengan situasi, suasana yang tidak membantu. Kira-kira itu prinsipnya ya. Jadi, kita jangan bosan. Jangan lelah ya. Jangan lelah, jangan bosan. Nabi Nuh berda'wah 950 tahun. Nabi Muhammad di Maki, Nabi Isa. Semuanya Nabi-Nabi itu menghadapi tantangan dari masyarakatnya. Kita tetap harus optimis. Kita tetap harus mengajak. Tugas kita mengajak sukses di tangan Tuhan. Oke, jadi apapun bentuknya, itu asal dia seruan kebaikan, siapapun yang menyerukan kepada kebaikan, selama itu kebaikan, itu kemaslahatan, kita akan sambut. Kita wajib sambut. Dan, ada satu prinsip dalam ajaran agama Islam, yaitu begini. Kalau Anda bermaksud baik, sebelum melangkah, perhatikan dulu. Apakah langkah Anda meraih maksud yang baik ini tidak berdampak negatif? Kalau berdampak negatif, jangan melangkah. Meskipun itu baik. Karena akar rumusnya, berusaha menghindari hal yang negatif, harus didahulukan atas berusaha meraih yang positif. Jadi, prinsip itu ya. Kita ini, menghindari ini, siapapun. Pengikut 01 atau pengikut 02. Mari kita, gerakan kita, arah kita, menghindari segala hal yang negatif. Mulai jadi maksud Anda baik. Tetapi jangan sampai maksud baik ini menimbulkan hal-hal yang tidak baik. saya sering berkata bahwa mandi tanpa memakai parfum atau itu lebih baik. Daripada parfum, tapi dengan mandi. Pilihannya mandi ya. Iya, kita pilihannya mandi. Karena bersih, lebih bersih. Nah, Pak Kures, kan sering orang bisa, yuk kita silaturahmi memperpanjang umur, kita memperbanyak kawan. Dalam Islam sendiri, silaturahmi itu seperti apa sih sebetulnya? Ya, silaturahmi itu sebenarnya bukan sekedar berkundung. Silaturahmi. Silat itu artinya menyambung. Rahim itu bisa bermacam-macam maknanya, bisa berhubungan kekeluargaan. Tapi kalau mau lebih luas, eh, sambung rasa. Sambung rasa. Yang kita perlu garis bawah ini, sambung. Yang sudah tersambung, tidak perlu terlalu cepat, cari yang putus untuk Anda sambung. Jadi bukan bersih, silaturahmi Anda berkunjung pada sahabat Anda. Karena sudah tersambung. Sudah tersambung. Carilah orang-orang yang pernah Anda nodai hatinya. Carilah orang-orang yang hubungan Anda renggang dengan dia. Carilah orang-orang yang putus hubungannya dengan Anda. Kundungi dia. Dahulukan itu ya. Untuk menyambung kembali. Jadi saya kira sekarang ini, perlu itu. Terjadi sebelum pemilu, saat pemilu, setelah pemilu, ada yang putus. Dan yang putus itu bukan hanya dengan orang lain. Saudara itu ya. Keluarga dan saudara. Mari kita sambung itu. menyambung yang kecil-kecil itu pada akhirnya menyambung, merawat hubungan antar sebangsa. Bangsa ini kan masyarakat, ini kan gabungan dari keluarga-keluarga. Keluarga itu gabungan dari saya, Anda, dan dia. Mari kita sambung ini. Kita sambung ini. Kita sambung ini. Dan tujuan kita satu. Tujuan kita sebagai bangsa, persatuan bangsa. Jadi, makna silaturahim seperti itu yang harus didahulukan dengan orang yang pernah kita lukai, dan seterusnya. Tetapi, memang tadi Pak Kures mengatakan, seruan silaturahim itu kalah seksi bila dibandingkan dengan seruan jihad, dengan teriakan-teriakan Allah Akbar dengan sangat keras. Kalau boleh kita merefleksikan kesejarah perjalanan Islam pada era Rasulullah, bagaimana sih sebetulnya Nabi Muhammad itu mengimplementasikan membedakan antara seruan jihad dengan silaturahim? Apakah silaturahim itu juga bagian dari jihad? Iya, tapi begini, Nabi bersabda begini, tidak ada satu kegiatan yang disertai dengan kelemah-kelemahan, kecuali dirustui Tuhan. Oke. Kecuali indah. Tidak ada satu kegiatan yang disertai dengan kekerasan, kecuali dibenci Allah. Kecuali buruk. Itu prinsipnya Nabi. Bahkan, kita bisa berkata dalam konteks hubungan, bukan saja antar sesama umat, hubungan antar manusia, Islam itu mendahulukan kemanusiaan daripada keberagamaan. Nabi menerima untuk tidak melaksanakan umroh demi mencapai kedamaian dengan yang mengusuri beliau. Iya, iya. Anda, dalam konteks kemanusiaan, Anda tidak boleh menggunakan air untuk berwudu. Jika air itu dibutuhkan oleh anjing yang kehausan. Kehausan. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Iya, iya. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi bersedia menghapus kata Bismillahirrahmanirrahim. Menghapus Muhammad Rasulullah demi mencapai kesepakatan. Biagam Adinah, ya. Biagam Adinah. Perjanjian Hudaib, ya. Perjanjian Hudaib, ya. Jadi, ini yang kita, itu yang diperankan oleh tokoh-tokoh kita dulu. ketika ada yang berkata bahwa enggak, kita tidak akan ikut dalam persatuan Indonesia kalau ada biagam. Tujuh kata. Biagam Jakarta, ya. Jakarta Charter. Tidak. Kita bisa melaksanakan ajaran agama ini dengan baik dan benar walau tanpa undang-undang. Iya, iya. Tidak. Tidak harus. Iya, iya. Tidak harus ada undang-undang untuk menjadikan Anda salah. Betul, betul. Jadi, ini yang harus kita fahami. Iya. Kondisi kita sebagai bangsa pasti berbeda dengan kondisi bangsa lain. Iya. Nah, ini yang difahami oleh kejuang-kejuang bangsa, oleh ulama-ulama besar kita, oleh kiai-kiai kita dulu. Kenapa kiai-kiai kita dulu bisa seperti itu? Apakah perpaduan sebetulnya perangkat ilmu sekarang jauh lebih, lebih luas. Tapi apa yang tidak ada di dulu dan yang kemudian sekarang itu tidak ada? Mungkin ya hikmah, hilang hikmah dari kita. Hilang akhraq dari kita. Akhraq tidak ada. Hilang. Keluadak lah. Coba lihat ketuntunan agama dalam konteks perbedaan bukan antar sesama muslim. Perbedaan antara muslim dan non-muslim. Apa katanya? Di dalam Al-Quran, di surat sahabat itu dikatakan, boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya yang salah. Boleh jadi Anda yang salah, saya yang benar. Tidak usah kita persoalkan itu. Kita serahkan pada Tuhan. Dia yang akan menentukan siapa yang benar dan yang salah. Mari kita membangun bersama-sama. Masih kita berlomba dalam kebaikan. Kenapa bukan itu? Kalau antar muslim dengan non-muslim saja begitu, apalagi dengan sesama muslim. Mari kita mengagumkan Tuhan, bukan dengan bertakbir pada saat kita membunuh orang. Pada saat kita mencederai orang. Kita perlu takbir di situ. Kalau perlu istighfar, siapa tahu keliru. Begitu pemahaman saya tentang Islam. Nah, kemahaman seperti yang Pak Quresh sampaikan, ini kan perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Termasuk, ya Pak Quresh mendirikan pusat studi Al-Quran, supaya masyarakat bisa memahami hal-hal seperti itu. Kondisi sekarang ini kan umat Islam banyak ya. Kalau kita lihat orang penghafal Al-Quran sangat banyak, tahfiz banyak, tetapi mungkin mereka yang memahami bagaimana bisa mengembangkan tafsir Al-Quran dengan cara yang tadi, hikmah yang dinaungi oleh hikmah itu, mungkin tidak terlalu banyak. Nah, apa usaha yang dirintis Pak Quresh selanjutnya? Ya, itu dia. Kita, banyak kegiatan di sini, salah satunya itu tadi, menghimpun sekuat kemampuan kami. Penghafal-penghafal Al-Quran. Ya. Tapi, mengajarkan kepada mereka makna Al-Quran. Saya selalu berkata di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba menghatamkan. Menghatamkan, ya betul. Menurut saya, itu baik, tapi ada yang lebih baik. Tidak usah khatam, tapi faham. Membaca 10 ayat, tanpa faham, itu tidak sebaik membaca satu ayat dengan faham. Al-Quran turun untuk difaham, bukan untuk dihafal. Oke. Tetapi, bukan berarti, tidak perlu lagi penghafal Al-Quran. Bukan berarti itu. Itu kalau saya katakan, menghafal 10 ayat, tidak sebaik. Ya. Itu baik. Ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Fahami. Dan itu yang dipraktikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Karena Al-Quran tidak memerintahkan hafal Al-Quran. Apalagi sekarang. Anda melalui efek polsel Anda, waktunya bisa tahu ayat. Ya, bisa. Tapi, Fahami maknanya. Karena pemahaman makna itulah yang membimbing kita menuju kebaikan. Kalau tidak faham, hafal tapi tidak faham, bisa jadi pemahaman Anda yang keliru itu membimbing kepada kemudaratan. Seperti yang terjadi sekarang. Ayat dipakai untuk agama. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan agama. Dan itu pakai, tentu saja pakai metode. Itu pakai metode. Bukan setiap orang lantas berkata, saya mau jadi ini. Orang begini. Setiap disiplin ilmu untuk menerapkannya ada syaratnya. Jangan berbicara tentang kedokteran kalau Anda petani. Jangan berbicara tentang statistik kalau Anda tidak pernah belajar tentang statistik. Jangan berbicara tentang Al-Quran kalau Anda tidak pernah belajar Al-Quran. Dan, dokter, ada dokter umum. Ada spesialis. Ada super spesialis. Begitu juga menyambut Al-Quran. Nah, untuk sampai pada super spesialis, sekarang kondisinya bagaimana? Tidak, itulah. Kita harus galakkan pemahaman Al-Quran. Perguruan-perguruan kita, pesantren-pesantren kita, harus ditingkatkan. Supaya lebih faham. Saya selalu beranggapan begini. Sebagian dari penganjur-penganjur agama kita. Penganjur-penganjur Islam. itu turun ke tingkat audiens. Turun ke tingkat pemahamannya. Turun ke tingkat kecerdasannya. Padahal mestinya guru Kiai kebalik mengangkat dia ke tingkat dia. Mengangkat dia. Nah, berdakwah tidak diukur suksesnya dengan gelap tawah atau rotak tangis. gampang kalau mau bikin tertawa. Iya kan? Kalau bikin menangis, apa lagi? Dia diukur dengan bertambahnya pengetahuan. Sasaran. Kalau tidak bertambah pengetahuannya, paling tidak bertambah kesadarannya untuk beragama dengan baik. itu diukur begitu. Nah, kesalahan kita ini boleh jadi karena dia tidak punya tidak punya dasar untuk menyampaikan sesuatu. Itu sebabnya juga kita di pusat studi Al-Quran ini punya program namanya Cari Ustadz. Oh ya, Cari Ustadz.id ya. Supaya ada kan orang bingung nih. Siapa nih? Siapa nih? Kita berusaha menghimpun teman-teman yang se-ide dengan kita. Dalam arti, se-ide tidak harus se-mazhab dengan kita. Oke. Se-ide itu bahwa kita ingin menggambarkan dan menampilkan Islam yang ramah, Islam yang moderat. Pendapat Anda tentang rincian mazhab terserah. dari manapun gitu ya. Mau maliki, syafi'i, mau salafi'i, mau apapun, silahkan. Tetapi ramah dan moderat. Dan Anda tidak bisa menjadi seorang yang memilih moderasi kalau Anda tidak berpengetahuan. Berpengetahuan itu dicapai dengan pengetahuan dan pengendalian emosi. Kalau ada lima orang, Anda tidak batas tahu siapa yang di tengah kecuali kalau Anda lihat kelima-limanya. Kalau tiga orang sudah berbeda lagi yang di tengah. Harus ada pengetahuan. Dan mengendalikan emosi. Karena boleh jadi karena dorongan emosi Anda mau lebih-lebihkan. Tapi deh kita buka puasa jam tujuh aja. Itu juga tidak bagus. Ya kan? Belebihkan. Tidak. Apakah itu semua yang kemudian salah satu menjadi penyebab Pak Kures menolak untuk disebut Kiai, menolak untuk disebut Habib, Habib. Itu gelar. Gelar ilmu profesor tidak bisa diberikan kecuali setelah melalui sekian fase. Harus punya karya ilmiah yang diakui. Harus punya pengabdian dan sebagainya. Itu karya ilmiah. Apalagi kalau kalau gelar keagamaan Habib misalnya. Habib. Kiai. Itu harus yang dalam ilmunya. Itu harus yang akhlaknya baik. Jangan ngaku profesor kalau Anda belum profesor. Ya kan? Dan itu yang memberikan negara. Kalau Kiai yang memberi masyarakat. Oke. Bukan TV, bukan koran. Ya kan? Ya jadi daripada lebih baik kita apa namanya tidak usah deh. Karena tanggung jawabnya juga besar. Saya selalu berkata begini. Kalau orang sudah kawin pacaran sebelum itu. Kalau anak muda pacaran mulai jadi masih tidak terlalu bisa ditoleransi. Ya. Kalau orang sudah kawin umur 40 tahun masih pacaran bagaimana? Lebih buruk. Dua-duanya pacaran dua-duanya ini ya tapi karena ini lebih tua. Lebih buruk seorang yang miskin kikir. Kita bisa berkata wajar dia kikir uangnya terbapak. Tapi orang kaya yang kikir jauh lebih buruk. Karena potensi dia ada. Karena dia potensi ada. Kiai. Kalau akhlaknya buruk amat buruk. Jauh lebih buruk daripada saya yang bukan kiai. Iya kan? Jadi terbebas gitu. Kita tidak terlalu apalagi Habib. Habib lebih tinggi lagi. Dia membawa nama Rasul. Saya apa namanya diagam dirinya saya keturunan Nabi. Anda tidak mencerminkan. Anda merusak nama orang tua Anda. Iya kan? Jadi tidak usah pakai. Jangan dipakai gitu. Sebabnya gelar haji pun saya tidak mau pakai. Jangan deh. Tapi kan ini semua apakah ayah Anda pernah mengatakan soal ini? Misalnya mengatakan ayah Pak Kures mengatakan nanti kamu tidak usah pakai gelar ini. Beliau tidak berkata tidak usah. Beliau berkata perkenalkanlah dirimu pada orang lain melalui ilmu dan akhlakmu. Beliau berpesan hiasilah dirimu dengan akhlak sehingga orang memuji kamu bukan engkau memuji dirimu. Itu pesan ayah. Pak Kures pernah punya pengalaman jadi satu saat dipaksa orang untuk misalnya apa pengalaman menarik yang pokoknya harus mengakui ini kalau dalam konteks gelar-gelar ini ya ada saja orang yang panggil saya Kiai ada saja orang yang tapi biasanya kalau acaranya agak santai begitu Pak Kiai tidak usah panggil saya Kiai saya bisa cegur tapi tidak usah panggil saya jadi kamu panggil apa panggil ustaz panggil bapak saja di perguruan tinggi pun saya tidak tidak memakai tidak menulis gelar profesor doktor Kiai saya tidak tulis kecuali kalau memang peraturan menghasuskan itu ditulis konteksnya negara administrasi kartu nama saya tidak pakai profesor tidak pakai doktor di kartu nama apalagi Kiai tidak ada haji tidak ada biarlah itu menjadi rahasia akan dikenang nanti Pak Kures pengalamannya panjang sekali waktu ke Mesir usia masih sekitar 14 tahunan dan lama di sana bahkan waktu di Al-Azhar kuliah pernah nyambi jadi buruh kasar di Jerman betul apa yang menarik sampai ada ide liburan kuliah yuk ke Jerman waktu itu kita tidak punya beasiswa yang cukup faktor uang faktor itu kita tidak punya beasiswa jadi kita pergi bekerja kok yang dipilih Jerman karena waktu itu Jerman butuh tenaga kerja di musim panas karena buruhnya berlibur jadi terbuka Jerman ketika itu Eropa secara umum ketika itu kita bisa masuk tanpa visa dari Mesir ke sana langsung ke sana sampai di satu kota kita cari pekerjaan masuk sini masuk sini pilih-pilih oh sempat sempat berburu juga oh iya oh jadi tidak dari Mesir sudah diincar dulu nanti ke sini tidak sampai di sana baru cari rombongan besar tidak saya bertiga atau berampat jadi memang pekerjaan terluka lebar kita pilih-pilih itu yang mana yang apa namanya income-nya tinggi meskipun secara fisik harus lebih berkeringat tergantung ada pekerjaan di restoran mudah kalau waktu itu Pak Kores saya kerja di fabrik mobil bagian apa namanya itu ada rail yang berjalan ditaruh tungku apa namanya tungku begitu disiram besi baja waduh jalan ada sisa pasir dan sebagainya tugas saya membersihkan Pak Alwi lebih besar dia yang menuang jadi bahayanya lebih besar tapi honornya lebih besar tapi lumayan itu ya sangat lumayan sangat lumayan waktu itu setiap jam itu kalau saya tidak salah ingat itu 4 mungkin sekitar hampir 2 dolar satu jam jadi kita overtime-nya banyak nah pulang dari itu itu satu bulan ya kira-kira tiga bulan tiga bulan pulang dari itu beli mobil keliling sampai di Cairo mobilnya dijual yang penting sudah keliling dulu yang penting sudah keliling dulu dan menguntungkan karena mobil dijual di Mesir uangnya kan lebih ini kita lebih untung bajak tuh nah itulah yang kita jadikan modal untuk hidup untuk beli buku luar biasa terima kasih sekali Pak Kurey Sihab mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita di hari-hari ini mungkin itu apa namanya termasuk ini kan dalam rangka idul fitri mungkin apa yang bisa disampaikan pada masyarakat agar kita persatuan merawat Indonesia ini bisa betul-betul kita gaungkan lagi iya saya kira kita mengajak semua pihak kita mengajak diri kita untuk kembali kepada Allah mari kita beridul fitri dalam arti kembali kepada kesucian dan kesucian itu ditandai oleh tiga hal kebaikan kebenaran dan keindahan mari kita tampilkan keindahan dalam pergaulan kita kebaikan dan kebenaran itu semua jalan untuk membangun peradaban dan sebelum membangun peradaban itulah jalan untuk menciptakan Indonesia yang bersatu padu adil makmur disertai dengan perlindungan dan anugerah Tuhan itu kita mengajak semua paling kita benar-benar beridul fitri saling maaf memaafkan saling mengulurkan tangan biarlah yang muda mengulurkan tangan pada yang tua istri kepada suami atau suami kepada istri anak kepada ayah tetangga kepada tetangga dan semua bangsa amin terima kasih Pak Kursi Hab waktunya Sobat Medkom perbincangan yang sangat menarik dan sangat memberikan inspirasi ini harus diakhiri karena terbatasnya waktu tetapi di lain kesempatan insyaallah kita masih akan bisa berjumpa lagi dengan beragam tema-tema inspiratif lainnya dengan tokoh dengan sosok yang lain yang akan menebarkan kebaikan bagi kita semua jangan lupa subscribe juga like di video di youtube di facebook medkom id saya Abdul Kohar mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat idul fitri selamat menikmati